Hai hai hai, apa kabar Besti? Hmm gimana, udah punya tujuan liburan untuk weekend nanti? Nah episode kali ini, Unyil mau kasih inspirasi liburan keluarga yang beda dari biasanya. Yang pasti gemes buat dicoba bareng-bareng sekeluarga. Jaman sekarang, Ilian berwisata ada banyak caranya Besti. Mulai solo traveling ala backpacker, touring ala anak motor, sampai berangkat rame-rame sekeluarga kayak gini, tinggal pilih. Nah kayak keluarga ini, yang traveling pake camper van yang sekarang makin ngehits loh. Semua keperluan selama liburan, tinggal angkut deh. Terus, cus, berkendara menuju lokasi bareng-bareng. Buh, ricat 100% deh. Biasanya tren ini banyak digemari oleh keluarga pecinta traveling. Termasuk, keluarganya Bu Herina Firdausi. Ada anaknya Son Won Bin. Son Yun Bin. Dan ayahnya Son Min Young yang asli Korea. Mereka seneng banget berkegiatan di alam kayak gini. Bahkan setiap minggu, keluarga ini selalu meluangkan waktu untuk camping. Hai Sobat Unyil, gimana kabar kalian? Semoga kalian happy dan sehat selalu ya. Ini ada suami saya. Lagi beres-beres? Beres-beres apa? Barang. Barang-barang? Oke, barang-barang camping ya? Iya. Ini ada anak-anak Unbin dan Won Bin. Say hi. Bye. Hey, saya Herina Firdausi beserta keluarga. Ingin seru-seruan hari ini. Mau tahu kita mau kemana aja? Kajak! Kalau mau menginap, cukup keluarin tenda instan aja deh. Tenda yang digunakan tipe tunnel 10, bentuknya seperti lorong. Ukurannya cukup besar, muat sampai 4 orang. Ada bagian untuk tidur dengan penyekat. Lalu tempat masak atau makan di bagian depan. Bangun tendanya, pilih lokasi yang rata dan aman dari angin yang kencang ya. Hmm, ini nih yang bikin Unyil terheran-heran. Orang Korea, persiapan campingnya benar-benar matang, penuh perencanaan. Bahasa kerennya, well prepared. Sebelum berangkat, harus pastiin peralatan tidur. Alat makan terorganisir di box dan keamanan lengkap. Sampai bawa penangkal petir di tenda. Pastiin cuaca juga, karena di Korea ada 4 musim. Alas tidurnya aja dilengkapi matras penghangat dan bantal tiup. Jadi sudah sedua belas sama tidur di kasur rumah. Bahkan biar gak kepanasan, sudah siap sedia kipas elektrik. Meja dan kursinya serba lipat. Bisa dibongkar pasang dengan praktis dan gampang. Makanya semua perlengkapan muat satu mobil. Orang Korea, kalau camping sangat mementingkan keestetikannya. Warna tenda dan peralatannya diseragamin. Alat masaknya super lengkap. Panci berbagai ukuran, pen, alat makan dari kayu. Nah sekarang kita bahas masalah perut. Kalau lagi lapar harus bersabar. Soalnya orang Korea akan masak beragam menu. Makanya sampai bawa cool box untuk menyimpan bahan makanannya. Seperti keluarga Bu Herina yang akan memasak menu ala Korea. Yaitu topoki dan kimbap. Bikin kimbapnya dari nol banget. Mulai dari menata nasi dengan topping sayuran dan krep stik. Sampai menggulungnya dengan nori. Dulu sebutannya norimaki. Mulai berubah nama jadi kimbap sekitar tahun 1948. Indonesia sih sudah punya kudapan yang mirip. Namanya lemper. Makan kimbap paling cocok nih. Ditemenin topoki juga. Kue beras dengan saus gocujang pedas manis. Dilengkapi juga dengan odeng. Kalau di Indonesia sih semacam otak-otak gitu. Wah coba lihat tuh teman-teman. Meskipun camping tapi masak-masaknya terniat. Wah berasa di restoran Korea nih. Jangan cuma masak mie instan doang. Biasanya saat masak-masak cuma ayah sama ibunya aja nih. Kalau anak-anak dibebasin bermain saja. Main di alam terbuka bikin kesehatan mental anak lebih baik loh. Kreatifitas anak juga lebih meningkat. Apalagi nih ya sambil adu tangkas pakai mainan tradisional yang lagi viral. Suaranya nyaring ada di mana-mana. Yap, Lato-Lato. Punya mainan hits nih. Namanya apa? Lato-Lato. Wah. Sudah tenar di Indonesia dari 1990-an. Tapi ternyata asalnya dari Amerika Serikat. Cari aktivitas lain? Bisa kok. Kita ikut kegiatan warga sekitar untuk panen. Wah kebetulan ada banyak danas Bogor yang siap dipanen nih. Serat dagingnya halus dan rasanya manis. Kayak unyil. Kalau gak percaya cobain aja langsung. Beuh segar kan. Bahasa koreanya masita. Artinya lezat. Biar semuanya bisa mencicipi nanas Bogor. Yuk kita bawa ke tenda. Wah umumnya kalau orang-orang camping minumnya teh atau kopi hangat. Biar lebih sehat dan menyegarkan kita bikin jus nanas. Katanya kalau di Korea kebun nanas itu cuma ada di Pulau Jeju aja. Dan rasanya beda sama di Indonesia. Apa? Di sana nanasnya diwala jadi apa? Jus. Panjangnya jus. Langsung makan. Ini nanasnya subang. Agak satu kali. Enggul dulu. Enggul dulu. Oke deh lanjut lagi kita masak-masak yuk. Sekarang kita akan memasak perdagingan. Ada beef enoki dan ayam panggang. Kalau mau bawa bahan mentah kita memang harus bawa full box sendiri. Tapi tempat camping di Korea menyediakan rumah berisikan kulkas. Setiap tufling diberi kulkas masing-masing. Cara membuat beef enoki gampang banget. Cuma dengan selimuti jamur enoki dengan beef slice. Nah terus bedanya orang Korea tuh bawa alat makan berbahan stainless steel. Kalau di Indonesia sayangnya masih banyak yang menggunakan alat makan sekali pakai seperti plastik atau kertas. Wah ternyata masak ayamnya juga unik loh besti. Ayam putuh ditancapkan ke minuman kaleng. Lalu dipanggang. Alat panggangnya juga pakai cara tradisional yaitu pakai kayu bakar. Teknik memanggang ayam seperti ini asalnya dari Lusiana Amerika Serikat. Uap dari minuman kaleng akan menambahkan rasa pada ayam dan bikin daging lebih juicy. Wah udah pada selesai ya om masak-masaknya. Oh iya om. Unyel kan udah keren-keren nih. Kayak boy band Korea. Biar lebih keren lagi. Unyel mau pakai bahasa Korea nih om. Bahasa Koreanya selamat makan itu apa sih om? Jal-mok-kesem-ni-dah. Jal-mok-kesem-ni-dah. Oh jal-mok-kesem-ni-dah. Makan-makan sambil quality time bersama keluarga. Terus ditemenin pemandangan serba hijau bikin healing. Mantapnya double. Apalagi bahwa perlengkapan selengkap ini bikin semua jadi praktis kan. Nah gimana minat wisata alam Camperfan? Jal-mok-kesem-ni-dah. Jal-mok-kesem-ni-dah.